Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada mata kuliah profesi keguruan ini Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai Peran guru dan implementasinya dalam pengajaran bahasa Inggris Ada pun anggota kelompok kami yaitu Andi Gina alias Zurya, Lutfiya Kalsum, Putri Dianing Rahayu Dan saya sendiri yaitu Alia Husnarsi Baiklah, berikut penjelasan pertama mengenai materi ini Akan dibawakan oleh saya sendiri Yaitu pendahuluan Dari zaman ke zaman, peran guru dalam proses pembelajaran sangatlah penting Begitu pula dalam era globalisasi Dimana teknologi komputer yang berkembang dengan pesat Menggantikan sebagian pekerjaan manusia Namun, kedudukan guru tidak dapat digantikan dengan media lain Hal ini menunjukkan bahwa peran guru tetap diperlukan dalam keadaan apapun Transfer of knowledge dapat diperoleh siswa dari media-media belajar Seperti buku, majalah, museum, internet Dan sumber-sumber lain yang dapat menambah pengetahuan siswa Akan tetapi, transfer of value hanya akan diperoleh siswa melalui guru Yang menenamkan sikap dan nilai suatu materi Dengan melibatkan segi-segi sekaligis dari guru dan siswa Sudijarto menyatakan bahwa Karena telah ditemukan bahwa peranan guru dalam proses belajar-mengajar yang berlangsung saat ini Tidak berpengaruh langsung terhadap mutu hasil belajar Maupun kualitas proses belajar Maka peranan guru harus diubah Demikian pula Amik Jajah dan Semiawan Yang mengemukakan ide perubahan peran guru Sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Apa yang dikumukakan oleh Gersner dan kawan-kawan Sudijarto, Amik Jajah, dan Semiawan itu sangat menarik untuk disimak lebih lanjut Melalui ini, perspektif baru tersebut dicoba dikaitkan dengan dunia pengajaran bahasa Inggris di sekolah Indonesia Pembuatan makalah seperti ini diharapkan akan memberikan nuansa baru Dalam kehidupan pengajaran bahasa Inggris yang selama ini belum memuaskan Baik dilihat dari segi kualitas proses belajar-mengajar maupun hasil belajar Ada pun peran guru dalam perspektif Gersner dan kawan-kawan 1995 Menurut Gersner dan kawan-kawan 1995 Ada beberapa peran yang perlu dijalankan oleh guru dalam praksis pendidikan saat ini Antara lain adalah sebagai berikut Yang pertama, guru sebagai pelatih Yang kedua, guru sebagai konselor Yang ketiga, guru sebagai manajer pembelajaran Dan yang keempat itu, guru sebagai partisipan Ada pun penjelasan yang pertama yaitu guru sebagai pelatih Pada umumnya, guru berperan sebagai instruktur yang bertugas sebagai pemasok informasi Bagi para siswa dengan memberikan apa yang dimiliki kepada siswa Oleh karena itu, dalam kelas guru harus bekerja Mulai dari merencanakan, memberi ceramah, mengajukan berbagai pertanyaan kepada siswa dan mengurusi tes Peran seperti itu sudah semestinya ditanggalkan dalam praksis pendidikan zaman kini Kesan guru sebagai pemasok pengetahuan menurut Gersner dan kawan-kawan perlu dibuang jauh-jauh Dan peran guru sebagai instruktur harus diganti dengan peran guru sebagai pelatih atau coach Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Gina alias Zuraia Berikutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai guru sebagai pelatih Sebagai pelatih, guru bertugas membantu siswa menemukan cara mereka sendiri dalam menyerap dan memahami ilmu pengetahuan Guru yang terbaik adalah guru yang membantu siswa untuk belajar Seperti layaknya seorang pelatih yang membantu para pemain sepak bola yang sedang berlaga dalam permainan belajar Guru sebagai pelatih harus dapat meyakinkan siswa untuk memiliki peralatan belajar Memotivasi mereka untuk bekerja keras, mendorong mereka untuk bekerja mencapai tujuan bersama Dan membantu mereka untuk menghargai pembelajaran serta mengapresiasi pengetahuan Sebaliknya, guru tidak boleh hanya segedar menyuruh atau bahkan memaksa siswa untuk belajar Pendapat Gersner DKK ini sejalan dengan pemikiran Sodijarto tahun 1993 Yang menyatakan bahwa peran guru dalam pendidikan dewasa ini harus diubah Guru seharusnya tidak lagi berperan sebagai pemberi ceramah dan penyaji informasi Melainkan lebih mengutamakan kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengawasi terjadinya proses belajar Yang melibatkan partisipasi pembelajar Serta meningkatkan motivasi pembelajar untuk belajar keras secara terus menerus Dalam bahasa yang berbeda, Amit Jajah 1991 dan Semewan 1991 pada intinya juga mengemukakan perubahan peran guru dalam pola yang sama Amit Jajah dalam Semewan dan Sodijarto 1991 menyatakan bahwa Sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran guru perlu diubah dari mengajar yang menekankan pada pengembangan kemampuan murid dalam pengamatan, analisa, dan penalaran Sedangkan Semewan dalam Semewan dan Sodijarto 1991 secara tidak langsung menyatakan bahwa guru semestinya tidak hanya menekankan pada konsep apa yang diajarkan Dengan kata lain, guru perlu memberikan keterampilan proses kepada siswanya Peran seperti ini tentu tidak tepat lagi disebut sebagai peran instruktur, melainkan lebih tepat disebut sebagai peran pelatih Baiklah, sekian penjelasan dari saya Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Dianing Rahayu Untuk itu saya persilahkan Guru sebagai konselor, guru tidak mungkin dapat membangun inspirasi dan motivasi siswa untuk belajar tanpa membangun terlebih dahulu hubungannya akrab dengan mereka Oleh karena itu, situasi kelas harus dibuat sedemikian rupa agar memungkinkan bagi guru untuk membangun hubungan dekat dengan siswanya Satu alternatif yang dikemukakan oleh gestern DKK 1995 Untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat kelompok-kelompok kecil dalam sekolah Masing-masing kelompok dibimbing oleh satu orang guru Rasio enam orang siswa per satu orang guru adalah angka ideal yang diusulkan oleh gestern DKK itu Guru sebagai konselor Dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil seperti itu, guru dapat menjalin hubungan dekat dengan siswa Komunikasi antara guru dan siswa berjalan dengan intensif Dan guru dapat berbuat sesuatu seperti yang layaknya dilakukan oleh seorang konselor terhadap pasien Guna memotivasi siswa dalam belajar Guru sebagai manajer pembelajaran Secara tradisional guru biasanya mengajarkan materi yang sama dalam waktu yang sama Pada kelas yang sama, guru mengatur dan mempersiapkan materi secara terstruktur Dengan rapi dan mengajarkannya di dalam kelas Kegiatan mengajar seperti ini memang biasanya menyenangkan bagi Baik bagi guru maupun bagi siswa Akan tetapi kurang merangsang rasa keingin tahuan siswa Bahkan guru seringkali merasa Tak mempunyai kebebasan dan waktu yang cukup untuk memperhatikan Setiap siswa secara individual Oleh karena itu kegiatan seperti ini perlu diubah Guru sebagai manajer pembelajaran Peran baru sebagai alternatif peran seperti di atas adalah peran sebagai manajer Dalam peran ini, guru mengarahkan siswa untuk melakukan beberapa macam aktivitas Dalam waktu yang sama, sebagian siswa dapat diarahkan untuk memanfaatkan media atau perangkat yang tersedia Sebagian melakukan aktivitas kerja kelompok Dan sebagian lagi bekerja dengan tutor Dalam setting seperti ini, tugas guru adalah mengkoordinasi pekerja Orang-orang terkait, media belajar, dan para siswa dalam kombinasi yang produktif Guru sebagai partisipan Mengajar, kata Alsan Kerr dalam Grisman 1995 adalah a loyally profession Meskipun sekolah dipenuhi anak-anak dan memiliki sejumlah guru dewasa yang bekerja Dalam satu atap, guru ternyata melewatkan sebagian besar waktunya dalam kesepian Sepanjang jam mengajar, mereka berada dalam kelas yang terisolasi dari kehidupan lain Guru hanya sempat bertukar pikiran dengan kolega-kolega dalam waktu yang sangat terbatas Tak seperti profesional lain yang senatiasa berhubungan dengan satu sama lain Baik melalui telepon, fax, ataupun melalui rapat-rapat Guru biasanya mensolasi satu dari yang lain Guru sebagai partisipan Terisolasinya guru satu sama lain itu sangat tidak menguntungkan di zaman sekarang ini Dalam dunia ekonomi modern sekarang ini Pertukaran informasi antar pekerja dan pihak lain menjadi kunci kinerja dan produktivitas Lebih-lebih dalam sekolah Yang tugas pokoknya adalah mendistribusikan informasi dan sasarannya adalah Memproduksi manusia yang terampil, cerdas, dan berbudi pekerti luhur Pertukaran informasi antar guru dan pihak lain sangat diperlukan terutama untuk memperbaiki proses Belajar mengajar agar menghasilkan lulusan yang lebih bermutu Nuansa kesendirian guru dalam menjalankan tugas saat ini dapat diatasi dengan pembentukan team teaching Team teaching dalam prefektif baru ini berbeda dengan yang telah diterapkan sejak beberapa dekade yang lain Team teaching versi lama dibentuk dengan tujuan untuk membantu guru mengatur jadwal meningkatkan Waktu perencanaan dan memberikan keterampilan tambahan kepada pembelajar Team teaching dalam versi baru itu dibuat sebagai cara untuk menghubungkan guru dan guru dengan siswa Melalui hubungan itu dibuatlah perencanaan untuk mengaitkan unit-unit pembelajaran Dengan strategi pengajaran yang sesuai Selain itu juga dibicarakan masalah-masalah khusus yang menimpa siswa-siswa Tertentu untuk mencari penyelesaiannya Sekarang kita masuk di problematika pengajaran bahasa Inggris di sekolah Tiket pencapaian tujuan kurikulum untuk semua bidang studi secara umum Belum tercapai dengan baik Termasuk dalam bidang studi bahasa Inggris Mutuh hasil pengajaran bahasa Inggris khususnya di SMA Masih sangat jauh dari yang diharapkan Dari 4.000 orang, siswa SMA di 8 provinsi hanya 4,5 persen saja yang berhasil mencapai target kurikulum Tanpa mengabaikan penyebab lain, secara logis dapat diduga bahwa Kelesuan dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris di sekolah Ini disebabkan oleh faktor guru Oleh karena gurulah yang berurusan langsung dengan manajemen proses belajar mengajar Peran guru dalam proses belajar mengajar sebagaimana diutarakan oleh Soedijarto 1993 Sangat menentukan kualitas proses belajar yang akhirnya akan bermuara pada kualitas hasil belajar Pemecahan masalah Munculnya prefektif baru tentang peran guru Sebagaimana yang telah dikemukakan Menimbulkan inspirasi untuk Mengumukakan salah satu alternatif pemecah masalah Dalam belajar bahasa Inggris di sekolah Peran guru yang selama ini dijalankan tampak perlu diubah sedemikian rupa Agar proses belajar dapat berjalan lebih efektif Peran baru sebagaimana dikemukakan oleh Gershner DKK tahun 1995 Soedijarto tahun 1993 Dan Amit Jajah tahun 1991 Perlu mendapat perhatian guna mengatasi masalah tersebut Dan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Rancangan pembelajaran perlu dirumuskan secara mendasar Mulai dari perumusan tujuan, materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran Pemecahan masalah berikut ini adalah contoh model rancangan Pengajaran membaca bahasa Inggris Yang disesuaikan dengan prefektif baru tentang peran guru Yang pertama itu tujuan pembelajaran Yang kedua itu pemilihan materi ajar Yang ketiga strategi pembelajaran Dan yang terakhir adalah evaluasi A. Tujuan pembelajaran Tujuan dilakukannya pengajaran bahasa pada umumnya adalah Untuk membekali pembelajar dengan empat keterampilan berbahasa Atau language skill Yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis Pada dasarnya pengajaran bahasa asing dilakukan Untuk membekali pembelajar dengan empat keterampilan berbahasa tersebut Namun demikian Ada prioritas tertentu yang menekankan pada keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar Di Indonesia, sesuai dengan kebijakan kurikulum bahasa Inggris Prioritas dibuat agar pengajaran bahasa Inggris menekankan pada keterampilan membaca Latar belakang demikian hendaknya dijadikan sebagai acuan untuk menemukan tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah Khususnya yang dilakukan melalui pengajaran membaca Sejalan dengan pemikiran tersebut Tujuan pembelajaran membaca bahasa Inggris semestinya diarahkan Agar siswa terbiasa dan terampil membaca aneka macam reading passage Yang bermuatan informasi-informasi ilmu pengetahuan B. Pemilihan materi ajar 1. Sumber materi Sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut Materi pembelajaran hendaknya diambil dari materi-materi yang bersifat autentik Atau authentic materials Materi autentik ini adalah materi yang terdapat pada dokumen-dokumen asli yang ditulis oleh penutur asli Tulisan-tulisan yang terdapat dalam ensiklopedia, surat kabar asing, majalah asing, dan buku-buku yang ditulis oleh penutur asli adalah contoh dan materi autentik Yang dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi pengajaran reading pada kelas bahasa Inggris Bahan-bahan ini mempunyai gradasi keterbacaan Atau readability Yang berbeda-beda Oleh karena itu, penyusunan pula mempertimbangkan tingkat keterbacaan mulai dari yang sederhana ke yang kompleks Dan biasanya bacaan-bacaan yang terdapat dalam ensiklopedia cenderung lebih sederhana dibandingkan bacaan yang terdapat dalam koran atau majalah asing Yang kedua yaitu tema materi Kurikulum 1994 yang menganut pendekatan kebermaknaan atau meaningful approach Telah memberi peluang kepada guru untuk menyesuaikan diri dengan peran baru guru Dalam kurikulum tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Huda Guru bahasa Inggris tidak terikat dengan penggunaan buku teks yang disiapkan oleh birokrat Dengan demikian, guru bebas menentukan materi sendiri untuk disajikan kepada siswanya Kurikulum 1994 hanya meminta guru untuk mengajarkan materi sesuai dengan tema-tema yang telah ditetapkan Dan setiap tema dapat dirinci ke dalam topik-topik Dengan tema materi yang ditetapkan, guru masih bisa memberi kebebasan kepada siswa Untuk memilih topik-topik atau bagian dari tema Yang diminati sepanjang topik itu masih sesuai dengan tema materi pembelajaran Guru dapat memberi kebebasan kepada siswa baik secara individual atau secara kelompok Atau secara kelompok untuk mencari sendiri topik-topik tersebut Dengan kebebasan seperti itu, ada kemungkinan siswa lebih bergairah untuk belajar dan terlatih untuk menemukan sendiri informasi-informasi yang mereka minati dan mereka butuhkan Dan tanpa disadari mereka berlatih membaca wacana berbahasa Inggris Kemudian C. Strategi pembelajaran Penyesuaian diri guru terhadap peran baru pada prinsipnya terletak dalam penggunaan strategi pembelajaran yang dilakukan Peran sebagai pelatih, konselor, manajer pembelajaran, dan partisipan dapat diramuk ke dalam strategi pembelajaran Sebagai mana akan diuraikan pada bagian berikut Guru memperkenalkan tema materi yang akan diberikan Guru memimpin brainstorming untuk mengaktifkan skemata, pengetahuan latar belakang yang telah dimiliki pembelajar Kemudian guru membimbing dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi bacaan mengenai topik-topik yang mereka pilih dalam berbagai macam referensi yang ada di perpustakaan Guru meminta laporan kepada masing-masing individu atau kelompok siswa tentang informasi-informasi yang mereka peroleh dari bacaan Beberapa pertanyaan yang bersifat menggali informasi mungkin perlu diberikan dan dilontarkan kepada mereka agar dapat menjawab secara terstruktural dan rinci Demikian pula penjelasan mengenai aspek-aspek linguistik yang tidak dimengerti oleh pembelajar D. Evaluasi Kegiatan evaluasi dilakukan sesuai dengan aktivitas pembelajaran Oleh karena ada kemungkinan siswa mempelajari wacana yang berbeda-beda, materi evaluasi juga harus bervariasi Guru dapat memberikan beberapa macam reading passage beserta pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab Dan siswa diminta untuk memilih satu atau beberapa reading passage yang mereka minati Dengan demikian tidak akan terjadi masalah, bahkan siswa tertentu tidak dapat mengerjakan soal evaluasi dengan alasan tidak pernah mempelajarinya Aktivitas pembelajaran seperti di atas akan berdampak positif kepada suasana pembelajaran Suasana yang variatif dengan belajar di perpustakaan membawa suasana tersendiri yang tidak membosankan bagi pelajar Kebebasan memilih topik sesuai dengan minat siswa juga memberikan kenyamanan tersendiri bagi mereka Dan memperoleh berbagai informasi penting dan menarik dari buku-buku berbahasa Inggris juga akan membuat siswa gemar membaca sumber-sumber pengetahuan berbahasa Inggris Yang dapat mereka jumpai di perpustakaan Dengan demikian kesan pembelajaran bahasa Inggris sebagai momok yang menakutkan, menjemukan, dan lain sebagainya akan lenyap dari benak siswa Sebaliknya, para siswa akan memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam mempelajari bahasa Inggris Yang terakhir adalah kesimpulan Prefektif tentang peran baru merupakan hal yang penting dan menarik untuk disebarluaskan khususnya kepada praktisi pendidikan Banyak hal-hal dari prefektif ini yang bermanfaat bagi dunia pendidikan kita Khususnya bagi dunia pengajaran bahasa Inggris di sekolah Prefektif baru ini mempunyai banyak kemungkinan untuk ditransfer ke dalam strategi pembelajaran Sebuah contoh rancangan pembelajaran reading yang dioraikan dalam salah satu bagian dari makala ini Menjadi bukti bahwa prefektif baru ini dapat dimanfaatkan untuk membuat siswa agar lebih tertarik dan termotivasi dalam mempelajari bahasa asing ini Guru-guru yang kreatif tentu akan mampu menerjemahkan dengan lebih baik prefektif baru itu Kedalam pembelajaran bahasa Inggris yang aspek-aspek lainnya seperti listening, speaking, dan writing Semoga makala ini menjadi pemicu bagi para guru bahasa Inggris untuk melakukan improvisasi dalam membangun tugas mereka di negeri ini Terima kasih 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 Terima kasih